Berita Persija Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll memberikan peran baru dan menjadikan pemain ini kelinci percobaan di pertandingan Liga 1. Kondisi tersebut dilatar belakangi karena Persija Jakarta sedang dalam krisis pemain. Satu nama pemain yang mendapatkan peran baru dan menjadi kelinci percobaan Thomas Doll adalah Firza Andika. Di pertandingan terakhir Persija Jakarta, Firza Andika mendapatkan peran baru mengisi tempat di posisi back tengah. Namun, penampilan Firza Andika di posisi baru kala itu tidak berujung menguaskan. Ia harus diusir kartu merah oleh Wasid setelah melakukan pelanggaran keras. Pemain berusia 24 tahun itu harus diusir Wasid karena tackle keras pada menit ke-51. Firza Andika berharap penampilannya terakhir dapat memberinya pelajaran. Pemain berusia 24 tahun itu mengaku sempat kaget, karena sudah terbiasa mengisi posisi back sayap. Mantan pemain Persikabo 1973 itu mengaku siap menebus kesalahan pada pertandingan Persija Jakarta selanjutnya. Kini setelah melewati satu skorsing pertandingan, Firza Andika siap kembali merumput bersama Persija Jakarta. Derby Persija Jakarta VS Persik Bandung yang berlangsung di Stadion Patriot Chandrabaga dapat menjadi arena comeback Firza Andika. Pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persik Bandung resmi digelar di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi. Situasi ini mengancam rumput stadion mengalami kerusahan. Sebelumnya Laga Persija VS Persik ini memang sempat dikabarkan akan ada perubahan. Ini tentu saja menjadi kabar yang mengejutkan, sebab Laga ini bakal menjadi pertandingan big match. Apalagi sebelumnya Laga Persija VS Persik ini bakal berlangsung di Stadion GBK. Namun, saat kepastian itu diumumkan, kabar buruk pun bisa menghampiri Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi. Kabar buruk itu bisa datang karena Stadion Patriot bakal dipakai selama 3 kali pertandingan dalam kurun waktu 4 hari. Seperti diketahui, Stadion Patriot Chandrabaga memang dipakai oleh dua tim sebagai home base yakni Bayangkara FC dan Persija. Sehingga Bayangkara FC bakal menghadapi Arema FC dalam Laga Pekan ke-11 pada tanggal 1 September tahun 2023. Bahkan dalam kurun waktu 4 hari 3 pertandingan digelar. Tentu saja ini menjadi ancaman tersendiri untuk Stadion karena kondisi rumput bisa rusak. Pertandingan digelar tanpa henti, tentu saja rumput bisa rusak dan tidak dalam kondisi sehat. Terima kasih telah menonton!